Apakah hal ini juga akan menimpa orang-orang mu'min? Memahami rahasia umur, datangnya sakit yang ternyata justru sebuah keberkahan tersendiri Bagi yang tertimpa penyakit, serta investasi menggiurkan Dari Allah SWT menjadi sajian Hasanah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Hasanah kembali menyajikan kepada anda Embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Umur Nabi Muhammad SAW termasuk yang singkat Jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul sebelumnya Beliau wafat menghadap Allah SWT pada usia 63 tahun Usianya pun kemudian menjadi standar bagi rata-rata usia umatnya Rasulullah SAW bersabda Umur umatku berkisar dari 60 hingga 70 tahun Hadis riwayat hakim, Tirmizi dan Ibnu Majah Sementara itu usia para Nabi terdahulu jauh lebih panjang Misalnya Nabi Adam AS Jika kita lacak dari riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi Usianya sangat panjang Inilah yang dituturkan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah Sesaat setelah Allah menciptakan Nabi Adam Allah mengusap punggungnya dan mengeluarkan seluruh keturunannya Allah memperlihatkan mereka kepada Nabi Adam Nabi Adam melihat salah seorang dari mereka tampak bercahaya Ia pun bertanya kepada Allah dan Allah menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Daun Nabi Adam bertanya lagi tentang umurnya Allah menjawab umurnya 60 tahun Nabi Adam memohon kepada Allah agar menambah umurnya Allah mengatakan tidak bisa kecuali tambahan tersebut diambil dari umurnya Nabi Adam pun setuju diambillah keputusan tersebut dengan disaksikan oleh para malaikat Seharusnya Nabi Adam mendapati jatah umur 1000 tahun Karena dikurangi 60 tahun menjadi 940 tahun Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nu adalah 10 kurun Dan dari Nabi Nu ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun Kurun dapat diartikan sebagai generasi Karena umur Nabi Nu lebih dari 950 tahun Maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun Karena umur para Nabi merupakan gambaran dari umur generasinya Dengan demikian jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nu sekitar 10.000 tahun Usia Nabi Nu AS juga tak kalah panjangnya dengan Nabi Adam Usia dakwahnya saja hingga 950 tahun Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Maka ia tinggal diantara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim Quran Surat 14 Menurut Ibnu Abbas, Nabi Nu diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun Dan ia hidup bersama kaumnya setelah peristiwa banjir besar selama 60 tahun Maka berdasarkan penuturan Ibnu Abbas Usia Nabi Nu AS mencapai 1050 tahun Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bapaknya para Nabi? Jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nu juga 10 kurun Tentu umur generasi Nabi Ibrahim AS tidak sepanjang umur generasi Nabi Nu AS Menurut Ibnu Kasir dalam kitabnya Kisosul Andiyah Ketika memiliki anak Ismail, Nabi Ibrahim berusia 83 tahun Dan mempunyai anak Ishak 13 tahun kemudian Atau usia 93 tahun Menurut sumber dari Israeliat, Nabi Ibrahim wafat pada usia 120 tahun Sama dengan usia yang dimiliki Nabi Musa AS Umur para Nabi mencerminkan umur umatnya dan generasi pada masanya Karena para Nabi memang diutus dari kaumnya sendiri Penjelasan ini juga diperkuat oleh sebuah keterangan dari Ibnu Umar Ketika menjelaskan tentang umur Nabi Nuh AS Nabi Nuh berdakwah di kaumnya selama 950 tahun Kemudian manusia terus berkurang baik fisik maupun umurnya Hingga seperti sekarang ini Keterangan ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta Kemudian ia dikatakan kepadanya Pergilah dan temulah para malaikat Dengarlah salam mereka Itulah salammu dan salam anak cucumu Adam berkata kepada malaikat Assalamualaikum Malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi Mereka menambahkan warahmatullahi Semenjak itu penciptaan terus berkurang hingga sekarang Hadis riwayat buhori Satu hasta itu kira-kira 50 cm Jadi tinggi Nabi Adam sekitar 30 meter Untuk ukuran tubuh lain tidak ada hadis atau ayat yang menerangkannya Yang jelas ada yang pernah membuat baju berdasarkan hadis ini Panjang baju itu 29 meter Lebar 2 pundak 9 meter Leher 6 meter Para ulama kebanyakan memakna hal atau penciptaan dalam hadis ini sebagai berkurangnya ukuran fisik Mereka tidak salah Tapi tidak keliru juga Jika makna berkurangnya penciptaan juga menyangkut usia Dan sebagaimana yang kita saksikan Inilah yang terjadi sekarang ini Umur tak bisa diduga Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya Hampir setiap hari ada saja berita orang yang meninggal dunia Orang tua renta Orang dewasa Muda Remaja Bahkan anak-anak dan balita Itulah umur manusia Tak ada yang bisa mengira Kita semua yang masih hidup sampai saat ini juga tidak tahu berapa lagi jatah usia kita Kemajuan ilmu, teknologi, dan pengetahuan Tak mampu mengungkap rahasianya Kapan meninggal, di mana Saat sedang melakukan apa Semua itu merupakan hal goib yang Allah sembunyikan dari makhluknya, jin, dan manusia Allah SWT berfirman Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal Quran Surat Luqman Ayat 34 Nabi Nuh AS Nabi Nuh berdakwah di kaumnya selama 950 tahun Kemudian manusia terus berkurang, baik fisik maupun umurnya Hingga seperti sekarang ini Keterangan ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta Kemudian ia dikatakan kepadanya Pergilah dan temui lah para malaikat Dengarlah salam mereka Itulah salammu dan salam anak cucumu Adam berkata kepada malaikat Assalamualaikum Malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah Mereka menambahkan warahmatullah Semenjak itu penciptaan terus berkurang hingga sekarang Hadis Ciwayat Bukhari Satu hasta itu kira-kira 50 cm Jadi tinggi Nabi Adam sekitar 30 meter Untuk ukuran tubuh lain tidak ada hadis atau ayat yang menerangkannya Yang jelas ada yang pernah membuat baju berdasarkan hadis ini Panjang baju itu 29 meter Lebar 2 pundak 9 meter Leher 6 meter Para ulama kebanyakan memakna hal atau penciptaan dalam hadis ini Sebagai berkurangnya ukuran fisik Mereka tidak salah Tapi tidak keliru juga Jika makna berkurangnya penciptaan juga menyangkut usia Dan sebagaimana yang kita saksikan Inilah yang terjadi sekarang ini Umur tak bisa diduga Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya Hampir setiap hari ada saja berita orang yang meninggal dunia Orang tua renta Orang dewasa Muda Remaja Bahkan anak-anak dan balita Itulah umur manusia Tak ada yang bisa mengira Kita semua yang masih hidup sampai saat ini Juga tidak tahu berapa lagi jatah usia kita Kemajuan ilmu, teknologi, dan pengetahuan Tak mampu mengungkap rahasianya Kapan meninggal, di mana Saat sedang melakukan apa Semua itu merupakan hal goib yang Allah sembunyikan Dari makhluknya, jin, dan manusia Allah SWT berfirman Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan diusahakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha mengenal Quran Surat Luqman Ayat 34 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton